Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan salam jumpa kembali Sobat Samuel Sekuritas semua. Perkenalkan, saya Fikri Cepermana, saya adalah senior ekonomis di Samuel Sekuritas Indonesia dan kami akan memberikan sedikit gambaran terkait bagaimana keadaan ekonomi di minggu lalu dan juga bagaimana kemungkinan yang akan terjadi di minggu mendatang. Oke, di minggu lalu Bapak Ibu bisa lihat ternyata kasus Evergrande, resikonya semakin membesar sehingga resiko obligasi korporasi secara global juga meningkat. Tidak hanya di obligasi korporasi, tapi herding behavior ini juga ternyata berdampak ke pasar saham secara global. Untungnya, di hari Rabu, PBOC mendorong adanya stimulus terhadap perbankan di pasar China dan tentunya ini bisa menenteramkan market secara gradual dan harapannya ini akan memberikan resiko terkait Evergrande yang lebih rendah. Walaupun begitu, Bapak Ibu juga bisa lihat ternyata stoks dari Evergrande harganya turun bahkan 80% di tahun ini. Begitupun juga dengan bond mereka, di mana harga dari surat utang mereka sudah mencapai level di 20 unit. Artinya, selama kemungkinan Evergrande ini, harga dari saham Evergrande dan juga bond price mereka turun untuk maturity di tahun 2022 sampai tahun 2024 sebesar 80%. Dan tentunya ini akan menjadi perhatian bagi semua investor secara global. Di sisi lain, di minggu lalu kita lihat ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di mana mereka menyatakan bahwa BI 7-day repo rate tetap berada di level 3,5%. Artinya, BI sudah melakukan berbagai macam kebijakan terkait kemungkinan tapering off, resiko Evergrande, ataupun mungkin resiko super cycle commodity dalam beberapa waktu ke depan. Dan BI juga menyatakan bahwa nantinya mereka akan melakukan triple intervention terhadap nilai tukar kita. Selain itu, mereka juga akan melakukan pendorongan terhadap local currency settlement terhadap mitra dagang Indonesia. Dan tentunya akan menjadikan volatilitas rupiah terhadap USD agak sedikit terkendali. Di samping itu, di hari Kamis kita juga lihat ternyata FOMC meeting menyatakan bahwa akan dilakukan tapering off dimulai di bulan November sampai di bulan Juni 2022. Di saat yang sama juga ada kemungkinan kenaikan fat rate nantinya sebesar 1 kali di bulan Juni 2022. Hal ini mendorong T-Bonds untuk seluruh tenor meningkat. Di mana yieldnya, Bapak Ibu bisa lihat di sini, untuk semua tenor itu meningkat di minggu lalu. Dan ini untungnya sedikit terdam dengan adanya resiko yang lebih rendah di Indonesia. Sehingga Bapak Ibu juga bisa lihat ternyata yield sun kita di sini tidak bergerak setinggi yang terjadi di T-Bonds. Dan harapannya ini tentunya akan memberikan lebih banyak kenyamanan kepada investor global dan investor domestik terkait bagaimana persepsi resiko di Indonesia. Oke, untuk minggu depan kami melihat bahwa beberapa resiko masih akan menjadi perhatian. Pertama, kita lihat ternyata krisis energi di Inggris dan China sudah semakin mendekati kenyataan. Di mana tiga provinsi di China ternyata ada blackout kemarin. Begitu pun juga dengan permintaan terkait power plant di Inggris. Sehingga kita lihat ternyata natural gasnya naik. Di saat yang sama permintaan terhadap coal juga naik. Dan tentunya ini juga akan terefleksi di harga minyak yang juga berada di level yang lebih tinggi. Dan ini kami lihat akan berdampak jangka panjang atau setidaknya sampai satu tahun mendatang. Sehingga komoditas energi diharapkan akan berada di level tinggi. Dan tentunya harga komoditas yang baik ini akan terefleksi dengan ekspor kita yang lebih baik. Sehingga harapannya adalah nerca dagang kita juga akan lebih baik. Cadangan divisa kita juga akan lebih baik. Rupiah kita juga akan lebih stabil. Dan tentunya ini akan berdampak sustainable terkait dengan penerimaan dari perusahaan-perusahaan yang punya eksposur terkait komoditi ini. Dan tentunya harapannya harga saham dari komoditi energi ini akan baik dalam beberapa waktu ke depan. Walaupun begitu kami melihat bahwa ternyata ekspor yang naik juga akan berisiko terhadap current account deficit kita yang akan lebih tinggi. Karena adanya pembayaran dividen di situ, ada remitansi di situ, dan juga adanya pembayaran CIF atau asuransi perdagangan atau pelayaran. Sehingga mungkin pada saat yang sama current account kita bisa, neraca dagang kita bisa positif. Tapi current account kita mungkin akan negatif dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin itu dari saya. Silakan untuk melihat saham-saham komoditi, khususnya energi yang Bapak Ibu inginkan. Dan harapannya tentunya ini akan bertampak positif bagi portfolio Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.